Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menuju podium menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Harap tenang, ada waktunya. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Bapak berbicara, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekalian yang saya hormati. Malam ini kita membicara tema-tema yang sangat penting, pertahanan, hubungan internasional, biopolitik, globalisasi, keamanan. Dengan demikian, kita kembali kepada dasar kita, tujuan nasional yang tercantum dalam undang-undang dasar kita, dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, tercantum sangat tegas, bahwa tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, fungsi dari negara yang pertama adalah melindungi, berarti pertahanan. Sudah-sudah, kita memahami negara kita sangat besar, sangat kaya, ratusan tahun negara-negara dari jauh datang ke Nusantara ini untuk intervensi, untuk mengganggu, untuk adu domba, dan untuk mencuri kekayaan kita. Sampai kita merdeka, kita pun harus berhadapan dengan kekayaan alam kita diambil dengan murah. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Sudah-sudah sekalian, politik luar negeri kita secara tradisi, sejak awal kita merdeka adalah bebas aktif, adalah non-block, tidak memihak, tidak ikut blok-blok, tidak ikut fakta. Ini akan saya teruskan. Dengan hubungan baik, dengan semua kekuatan, kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita. Sudah-sudah sekalian, seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Kita akan menjalankan politik tetangga baik. Sudah-sudah sekalian, kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat. Mungkin ada yang asal bicara, tanpa data, mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu, sehingga tidak objektif. Sudah-sudah sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan, berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan, hanya dengan pertahanan yang kuat, kita akan dihormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita. Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Kita harus kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami disilakan kembali Pak Prabowo, kita berikan apresiasi yang paling meriah untuk para calon presiden pemilu tahun 2020. Sekarang diperbolehkan, silakan. Kami perbolehkan, silakan berikan apresiasi yang paling meriah. Oke, Aryo tadi kita sudah dengarkan, seperti apa visi, misi, dan program kerja dari para calon presiden. Nah, setelah jeda. Cukup. Oke, cukup. Cukup, 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 cukup. Cukup, 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 cukup.